Intro Legenda Sirah Keteng Masyarakat desa bedingin dengan mata pencaharian bertani Memiliki legenda yang beredar terkait begi dan situs Sirah Keteng tersebut Melihat bentuk patung dan batu yang ada pada Sirah Keteng Masyarakat desa bedingin beranggapan patung tersebut ada sebelum Islam berkembang di Ponorogo Dalam legenda tersebut dituturkan Prabu Boko adalah seorang Prabu yang berkuasa di Mataram Kuno Ia adalah pemuja bangsa lelembut yang berkuasa di hutan Ketenggo Namanya Mamang Sari Mamang Sari ini adalah penguasa alam jin dan meminta wadal atau tumbal para gadis Dia merupakan istri dari Prabu Boko Kuna mencari tumbal untuk Mamang Sari Prabu Boko mencari gadis-gadis dari kerajaan Jenggala Melihat kelakuan Prabu Boko Maka Raja Jenggala mengutus Ki Hajar Bambang Prono Dari Gunung Wilis yang kemudian dikenal dengan Hajar Wilis Hajar Wilis kemudian turun tangan untuk membatalkan niat jahat Prabu Boko Kemudian terjadi perkelahian hingga beberapa hari Dalam perkelahian tersebut Prabu Boko kejondong dan melarikan diri Yang kemudian dikejar oleh Hajar Wilis Di desa bedingin legenda tersebut Prabu Boko kalah Dan dia dipenggal kepalanya Kemudian Hajar Wilis memisahkan antara kepala dan badannya Badan atau gembung Prabu Boko ditanam di sawah Mbak Ndul Yang tidak jauh dari Beji Kepala ditanam di Gunung Sampung Sebetulnya Hajar Wilis menyuruh Ndoto Abdinya untuk ditanam di Gunung Lawu Tapi karena Ndoto tertidur hingga pagi Akhirnya ditanam di Gunung Sampung Demikian kisah legenda Sirah Kenteng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.